selamat pagi berjumpa lagi di channel pertenak babi salam sehat salam sejahtera salam pertenak buat teman teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe di like dan di komen di video kali ini saya akan memberikan makan untuk terenak babi saya disini saya menggunakan teredak padi yang sudah saya masak saya campur dengan ikan asin di waktu saya memasak teredak padinya jadi sangat bagus sekali ya teman teman ya ini detak padinya banyak menirnya jadi seperti kayak ada buburnya ya ini saya aduk-aduk lagi ya agar merata semuanya ya ini detak padinya bagus sekali ya untuk terenak babi kita menghemat kita menghemat tetap padinya ya dan ini ikan asinnya teman teman ini ikan asinnya kita lihatkan ya jadi tetap padi ini cukup 2 ember untuk memberian pakan pagi dan sore ya itu kita masak agar lebih hemat disini saya tambahkan ampas tahu ya ini ampas tahunya jadi cukup 1 ember saja ampas tahunya untuk semua terenak yang ada di gandang babi ya jadi 1 bak ini untuk kebutuhan 13 ekor babi ya babi penggemukan cukup dengan ampas tahu 1 ember saja kita aduk tetap padinya dan ampas tahu agar semuanya merata ya kita aduk semua usahakan tetap padi dan ampas tahu itu merata semua di setiap bagian juga merata ya ini sangat bagus sekali ya teman teman ya tetap padinya dan ampas tahu dan ikan asin dan nanti kita tambahkan 551 ya dan ini sudah saya berikan makan ya ini sudah kelihatan agak gemuk ini ada 7 ekor proses penggemukannya ya dan ini besarannya juga sama tidak ada yang kecil dan tidak ada yang terlalu besar jadi sejajar sama tingginya sama besarnya ya ini jenis babi babi landris ya dan banyak teman teman yang bertanya kenapa ekor babinya itu dipotong bang jadi ekor babi kita potong itu untuk mempercepat pertumbuhan babi agar lebih besar ya dan lebih montok ya jadi tujuannya kita potong itu seperti yang sudah saya jelaskan barusan ya dan ini di pagi hari ya jadi kebutuhan 7 ekor babi ini saya berikan makan 3 ember jadi cukup 3 ember saya berikan pakannya dan ini juga sangat bagus sekali ya kita berikan pakan yang cukup murah namun bisa membesarkan babi ya dan mudah kita buat tidak susah ya ini sangat bagus sekali dan ini juga saya berikan VGT nutrisi pemberian VGT nutrisi itu 2 hari sekali ya cukup 2 hari sekali itu saya memberikan VGT nutrisi dan nanti kita berikan konsentrat 551 kalau sudah mulai habis ya jadi kita taburkan saja 551 nya ya agar badannya itu nanti lebih gemuk lagi ya dan usahakan buat teman-teman yang susah babinya besar usahakan teman-teman berikan obat cacing dulu 1 bulan sekali agar cacing dalam tubuh babinya itu bersih ya jadi pertumbuhannya tidak terlambat tidak terhambat dengan cacing-cacing yang ada di hati di perut dan di dalam tubuh babi usahakan nolkan dulu cacing-cacing yang ada di tubuh babi baru kita berikan VGT nutrisi ataupun super peak ya teman-teman dan ini juga ada proses penggemukan jadi ini ada 8 ekor proses penggemukan ini kita berikan pakan yang sama ini sudah 90% sudah tumbuh dengan baik yang awalnya itu kurang bagus namun sekarang sudah terlihat bagus kembali walaupun kita menggunakan pakan yang sangat murah jadi dibilang sangat murah dan mudah saya buat dan buat teman-teman yang ingin bergabung di grup whatsapp juga boleh dan yang ingin bertanya-tanya silahkan tanya di komentar ataupun di whatsapp langsung saja dan ini 8 ekor ini saya berikan 3 ember juga dan disini saya mempunyai indukan yang beranak 6 ekor babi jadi ini anakannya menyusui teman-teman bisa lihat jadi bagaimana caranya indukan babi kita itu susunya itu bisa membengkak seperti itu nanti saya akan membuatkan video cara membuat agar asi indukan babi itu banyak ya teman-teman ya dinantikan saja karena disini saya masih membuat pakan yang murah-murah dulu dan mungkin dua hari lagi saya memberikan atau membagikan konten cara membuat air susu indukan babi itu tetap lancar ya tetap banyak dan ini enam ekornya sangat gemuk-gemuk sekali dan pertumbuhannya juga sangat rata ya jadi kandangnya ini langsung kena sinar matahari jadi kita usahakan kandang indukan itu langsung terkena matahari jadi anakannya itu langsung kena sinar cahaya matahari nah itu anak babinya lagi menyusui dan sangat puas ya anak babinya menyusui dan sangat bagus juga ini enam ekor anakan babi ya cuman beranak enam ekor dan ini juga saya mempunyai anakan babi yang baru sudah saya sapih ya ini tinggal saya beri pakan sudah kelaparan pada ginuk ginuk gemuk gemuk semua dan ini juga jenis babinya sama jenis babi lain terus jadi ada yang warna coklat putih dan hitam ini ada 8 ekor juga yang baru sapihan ini sudah minta makan ini sebenarnya tinggal saya beri makan jadi ini baru selesai saya mandikan dan itu masih kosong kandangnya ada pakannya juga masih sangat kosong 8 ekor anakan baru sapi setelah sudah kita berikan pakan sekarang kita berikan konsentrat 551 jadi kita berikan konsentrat 551 itu di akhir ya agar konsentrat nya itu bisa langsung mengembang setelah babi kenyang itu babi pasti akan tidur ya jadi itu fungsinya kita kasih konsentrat 551 di akhir saja bisa juga teman-teman kasih di awal atau dicampur ya jadi demikian video dari pertenak babi salam sehat salam sejahtera salam pertenak di sihat tidak sekarang sed sihat ini pertenak saudam LIKE KI HA At